Angka stunting di Kabupaten Barito Utara masih di bawah angka nasional. Demikian salah satu hasil standar Surpegi Sibalita Indonesia tahun 2019 dirilis oleh perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah. Stunting merupakan kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya, sehingga menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Irzal mengatakan BKKBN bertanggung jawab sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting. Jumlah balita lepas stunting di Barito Utara 26,57 persen tercatat di bawah angka nasional. Atas keberhasilan menekan angka stunting, Kabupaten Barito Utara mendapatkan piagam penghargaan dari perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah, termasuk dukungan melakukan pendataan keluarga pada tanggal 1 April hingga 20 Juni 2021. Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah Barito Utara, Dr. Andes Muglis di Muara Tewe. Barito Utara ini berasarkan pada SSGBI, standar Surpegi Sibalita Indonesia tahun 2019, barita yang terlalu stunting di Barito Utara sebesar 26,57 persen. Masih di bawah standarnya nasional, tetapi dengan adanya RPJMN sampai 2024, kita oleh Bapak Presiden mengharapkan itu menjadi 14 persen. Maka ini sudah akan disampaikan kepada Pak Segda, strategi apa yang kita lakukan adalah untuk membentuk tim pendamping keluarga. Ini setiap desa, setiap desa yang ada di Kabupaten Barito Utara ini. Donisa Putra, Bakara TV, mengabarkan.